Awalnya aku usahain itu dari keinginan anakku buat mengisi waktu luang sebetulnya. Tapi kemudian akhirnya kita terpikir untuk membuat sebuah konsep drink in. Awalnya aku pengen membuat konsep drink in. Dan di sini juga nantinya akan ada beberapa produk-produk aslinya Jepara, kayak tahu tuna dan macam-macam yang isinya ikan. Nah sekarang ini sebetulnya masih baru ada Bobaho, dia dari Bubble Pearl, kemudian dipadukan dengan brown sugar. Brown sugernya juga kita ambilnya dari Jepara loh. Kemudian pakai teh, tehnya juga teh autentik dari Jawa. Jadi kita memang pakai produk-produknya Indonesia. Awalnya usaha ini tuh kepengennya kita bikin laboratorium pembelajaran entrepreneur buat anak-anak. Awalnya seperti itu. Tapi kemudian karena saya sendiri juga lagi belajar tentang ekonomi, saya sekolah S3 di Uni Sula. Saya juga pegawai di Bapada dan suami saya di SMK. Jadi banyak sekali yang tanya, kenapa sih mbak masih ngerintis usaha? Kita itu enggak tahu kalau hari ini kita berdiri di sini dan besok kita mau seperti apa, kita enggak tahu. Nah kita harus menyiapkan, jangan sampai, apalagi kalau pandemi ini ya. Siapa tahu nanti saya duluan nih, atau suami saya duluan, anak-anak saya mau apa. Jadi saya harus siapin anak-anak saya untuk bisa berdiri sendiri. Ini adalah laboratorium anak saya. Anak saya biar bisa mandiri bersama teman-temannya. Jadi paling tidak kita buka lah wawasan anak-anak tentang bagaimana sih mereka cari duit. Yang pertama, yang kedua bagaimana mereka bisa mengembangkan dirinya lewat sini. Jadi ini adalah laboratorium entrepreneurnya anak-anak. Nah untuk kedepannya semoga dari usaha rintisan awal yang kita niatkan untuk pembelajaran dulu. Kemudahan Allah memberikan kemudahan insya Allah untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Kalau varian dari Bobahonya sendiri kita sudah ada 15 varian. Di antaranya ada yang regal, ada coklat premium, ada brown sugar, ada teh yasminti, yasminti brown sugar, kemudian ada black tea brown sugarnya, kemudian masih ada loveberry, ada peach tea, dan masih banyak lagi. Jadi kalau penasaran langsung aja deh ke kedai mas. Itu suka dukanya banyak banget, susahnya itu. Kalau ini kan jalannya luas ya, banter pada ini lewat. Tidak ada yang datang awalnya pas waktu pertama buka. Tapi kemudian Alhamdulillah sama kelamaan sudah pada tahu adanya Bobahok. Dan kalau lagi pas hujan, kadang-kadang sepi juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan karena rasanya yang memang benar-benar segar dan nggak bikin enak, mudah-mudahan sih bisa diterima dengan baik di masyarakat Jepara. Masaknya pakai cinta mas. Awalnya itu harus benar-benar sesuai takaran yang pertama. Yang kedua, karena kita menggunakan bahan-bahan yang benar kualitasnya, kemudian takarannya benar, dan juga yang pasti adalah karena kita selalu berdoa dulu ya, jadinya semuanya insya Allah enaklah. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu sebetulnya pintu kita untuk maju. Jadi kalau kita mau jualan ya jualan aja, nggak usah banyak mikir. Kalau kita mau usaha ya usaha aja, jangan banyak mikir. Jalan aja. Ketika orang mau jualan pasti ada pembeli, ada penjualan ada pembeli. Ada usaha pasti ada hasil gitu aja deh mas.